Oke cuy, balik lagi bersama gue Rai Jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian semua Yaitu sebuah cara ampuh untuk mengatasi lag patah-patah di game Mobile Legends ini cuy Jadi gue buat sebuah data Mobile Legends yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa Yang fungsinya agar HP yang sudah gak kuat buat main Mobile Legends bisa memainkannya cuy Jadi data Mobile Legends ini sudah full conference Yang sudah gue add beberapa fix lag atau config di dalamnya Yang nantinya gue bakal jelasin untuk semua fitur yang pastinya ini aman karena gak merugikan player lain cuy Fitur yang pertama gue add itu reduce data ML, fetch terbaru Fungsinya ini agar Data Mobile Legends kalian memiliki size internal yang cukup kecil cuy Full Data Mobile Legends ini cuma 2,5 gigaan Yang pastinya untuk semua event aman, gak ada yang kehapus ya Yang gue remove di bagian FX skill HD dan Entrack skin pada saat dilobby Jadi untuk tampilan skin pada saat dilobby semuanya bulat-bulat Di in-game semuanya normal ya cuy, semua skin keliatan Dan semua efek skill yang ada di grafik HD semuanya bakal menjadi seperti grafik smooth Jadi ya supaya lancar ya cuy pas di in-game Pokoknya gue mengutamakan kestabilan pas di in-game aja ya cuy ya Untuk semua efek itu gak penting, yang penting HP kalian lancar buat main game ini Yang kedua adalah smooth map Ini berlaku di semua grafik dan semua map ya Jadi untuk tampilan mapnya nanti lebih halus Jadi untuk semua teksturnya lebih smooth Agar di in-game nantinya bisa lebih stabil karena untuk semua efek di dalam mapnya itu dihilangkan cuy Seperti gue bilang tadi, untuk memaksimalkan kinerja pada saat di dalam game Dan gue pun menambahkan konfig lainnya Seperti konfig 60AVS, Pixpawn, Battle, Stabilizer, dan masih banyak lagi cuy Dan konfig ini hanya berlaku DML 32bit dan 64bit Orifly Store Untuk MLHWAG sudah gue tes gak ngepek sama sekali Jadi konfig ini hanya berjalan di ML yang barusan gue jelasin ya Oke mungkin simpelnya seperti itu ya cuy Gak bakal gue jelasin panjang lebar yang nantinya memakan waktu yang cukup banyak Jadi kalian yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Agar gue tambah semangat untuk upload video setiap hari Untuk kalian semua Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Jadi kita langsung gas aja ke tutorial pemasangannya cuy Let's go Oke disini kita lanjut ke pemasangan ya cuy ya Nah disini kalian tinggal siapkan aja untuk aplikasi ZR Chipper Sebagai file manager Kalian bisa dapatkan di Playstore untuk aplikasinya Oke kalau sudah tinggal kalian buka aja Nah disini kalian tinggal siapkan aja untuk data Mobile Legendsnya Yang udah gue siapkan di pin comment atau deskripsi video ya cuy ya oke Nah untuk kalian yang pengen nyoma coba gitu Kalian bisa backup dulu data Mobile Legends kalian ya cuy ya Nah disini gue bakal kasih tau gitu ya Jadi kita back aja dulu Nah masuk ke folder Android ke data Dan disini kalian cari aja data Mobile Legends kalian gitu ya Yang sebelum dimodifikasi Disini kalian tinggal langsung tahan aja oke Kita ubah nama dan tinggal kalian tambahkan angka 1 cuy Oke seperti ini ya Jadi cara ini biar jaga-jaga nanti Mobile Legendsnya error atau gimana-gimana Kalian masih ada data Mobile Legends kalian gitu ya oke Nah cuman kalau misalnya pengen hapus gak masalah ya guys ya Tinggal di hapus aja gitu ya Oke kalau sudah disini kalian tinggal back aja ya guys ya Langsung kalian tinggal buka aja dimana kalian download ya guys ya Kalau di Google Chrome pasti ada di folder download ya Nah disini kalian tinggal langsung aja klik filenya Lalu pilih extract ya cuy ya Kalian tinggal back aja masuk ke folder Android ke data Dan tinggal di paste disini ya cuy ya oke Nah otomatis nanti data Mobile Legends yang tadi di rename Udah di rename juga gitu ya oke Jadi kalian gak usah khawatir gak bakal ketimpa kok cuy oke Nah disini langsung paste aja seperti ini Dan tunggu proses pengestrakannya sampai selesai Untuk Android 11 ke atas biasanya itu bakal lama Jadi jangan kalian cancel Kalian tunggu aja sampai selesai ya cuy ya oke Nah disini gue gunakan Android 10 jadi cepat ya Jadi ditunggu aja sampai selesai cuy Oke nah disini untuk pemasangannya sudah selesai ya cuy ya Nah kalian bisa lihat disini untuk Data Mobile Legends yang tadi kita udah rename ya Ini data Mobile Legends yang apa namanya Awal gitu data Mobile Legends kalian lah contohnya misalnya ya Nah disini untuk kompload Mobile Legends yang tadi kalian extract ya cuy ya oke Jadi tampilannya seperti ini gitu ada dua gitu Karena ya sengaja nanti untuk backup gitu Dan kalau misalnya kalian udah percaya mungkin ya Kalian perlu hapus aja gitu data Mobile Legends kalian gitu ya Kalian ganti dengan versi modifikasinya gitu Kalian juga bisa aja kalian tahan aja untuk Data Mobile Legends nya Kalian klik informasi ya cuy ya Untuk melihat ukuran Data Mobile Legends versi sekarang Nah ukurannya sekarang 2,36 ya guys ya Jadi 2GB 300an kalau nggak salah ya Jadi seperti itu Ini versi ringan banget ya cuy oke Jadi walaupun apa penyimpanan kalian sempit itu bakal ringan gitu cuy Pakai ini ya karena untuk size internalnya sendiri Mobile Legends itu biasanya di angka 8GB atau lebih cuy oke Tergantung kalian downloadnya full atau enggaknya gitu ya Dan disini gue bakal contohkan ke kalian kalau misalnya kalian pengen ganti gitu ya Mobile Legends versi data modifikasian dan kebalikin lagi gitu ke semula Disini kalian tinggal tahan aja ya guys ya seperti ini Ubah nama aja tinggal kalian tambahin angka 2 contoh ya Disini angka 2 ya untuk nandai Kalian tinggal klik ok aja gitu ya Nah disini untuk angka 1 tadi yang di rename Kita langsung balikin ya guys ya ke semula seperti ini ya oke Jadi ditukar gitu cuy oke Nah jadi nanti bakal kebaca sama Mobile Legends nya gitu ya Nah jika ada 2 nya ini gak bakal kebaca cuy Karena kita udah rename nya Dengan kayak gini mungkin kalian paham ya cuy ya Jika pengen tukar-tukar gitu Cuman kalau misalnya kalian pengen hapus data Mobile Legends kalian Kalian ganti dengan modifikasi Jadi gak masalah juga malah lebih bagus Karena internalnya semakin lega gitu cuy oke Kalian hapus aja Ini sebagai contoh doang ya cuy ya Jadi seperti itu Nah mungkin untuk videonya segitu aja Tinggal kalian masuk aja ke dalam gamenya gitu Kalian lihat-lihat aja di bagian event Di bagian hero-hero dan skinnya Di bagian efek skillnya Dan map-mapnya juga Kalau misalnya ada yang kurang Kalian bisa komen aja langsung ya cuy ya Karena gue juga butuh feedback dari kalian Agar nanti untuk ke depannya Gue bakal bisa memperbaikinya gitu cuy Oke mungkin itu aja gue capin Terima kasih sebanyak-banyaknya Yang ada support gue Sampai selama ini Jadi selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax